Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemirsa menerima bantuan pembagian 3.000 disinfektan dan hand sanitizer serta pemaparan alat produksi disinfektan untuk setiap kecamatan. Bantuan itu dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Bantuan 3.000 cara disinfektan dan hand sanitizer diberikan Mitra HOK Indonesia ke kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Amat Riza Patria. Riza sangat berterima kasih atas bantuan itu dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Rencana bantuan ini akan diberikan langsung ke setiap kecamatan di DKI Jakarta. Kepala Divisi Humas HOCL Indonesia Patrick Chandra mengatakan cairan disinfektan dan hand sanitizer yang disumbangkan kepada Pem dan DKI aman bagi kulit. Cairan asam hipoklorid sangat aman dan murah. Dalam proses pembuatannya tidak menggunakan alkohol. Selain pemerintah DKI Jakarta, rumah ibadah dan rumah sakit pemerintah juga telah menerima bantuan disinfektan dan hand sanitizer. Nah ini kalau kita, jadi alat kita tidak mesti nempel di tempo. Selama Pemproduksi Jakarta, menyampaikan terima kasih saya bersyukur pada PT Mitra HCL Indonesia. Pak Hasan dan kawan-kawan yang telah memberikan bantuan terkait produk HCL untuk kepentingan disinfektan dalam rangka mengurangi dan memutus semata-mata penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan PT. Mitra HCL bisa terus sukses dan terus memberikan kontribusi dan berbuat bagi kepentingan masyarakat banyak dan juga bagi perusahaan lain juga bisa ikut memberikan kontribusinya selama ini sudah bisa terus ditingkatkan seperti yang disampaikan oleh PT. Mitra HCL Indonesia yang memberikan dukungan, bantuan kepada masyarakat Jakarta melalui Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, semoga sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Kita mengharapkan ini bisa menjadi bantuan yang sangat berguna untuk Pemprov DKI di mana sebenarnya cairan ini diproduksi oleh alat kita yang bekerja 1 jam menghasilkan 200 liter. Nah ini cairan asam hipoklorit yang paling aman Pak, jadi paling aman untuk manusia bisa digunakan multifungsi, bisa mempercayakan sayuran, buah-buahan dan apabila Pemprov DKI bisa menggunakan alat ini di setiap kecamatan mempunyai alat kita di setiap kecamatan terkelorakan itu bisa membagikan disinfektan gratis kepada masyarakat. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Terima kasih, semoga selamat menikmati nya